FAM akan segera bertemu dengan Datuk Sri Anwar untuk menyampaikan struktur organisasi manajemen yang baru tujuannya adalah untuk meningkatkan performa timnas Malaysia dan menjadikannya kekuatan utama di kawasan Asia Malaysia tidak lagi memandang ASEAN sebagai target tetapi mereka berambisi untuk menguasai seluruh Asia Wah ngeri kali Malaysia nih guys Malaysia ingin kuasai Asia apa benda nih weh dengan dana yang sedikit Malaysia berambisi besar apa nggak salah ingin kuasai Asia apakah ingin kuasai ASEAN saja begini tanggapan warganet Indonesia ngeri kali mimpinya semoga lekas bangun dari mimpi dan menerima kenyataan hehehe kualifikasi Piala Asia dari kelompok umur sampai seniornya aja nggak lolos gimana mau menguasai Asia Malaysia halusinasinya udah nggak wajar lagi kuasai Asia bila-bila meserah lawan tim serumpun Sri Lanka pun cuma seri hehehe tahniah Malaysia mampu menahan imbang Sri Lanka tim terkuat Asia hehehe RM 15 juta sama dengan RP 54 miliar bukan 500 miliar dan nasi itu cuman gaji pemain tim nasi Indonesia sebulan suruh bangun dari tidur kebanyakan mimpi berbanding terbalik dengan kenyataan hehehe kalau bicara itu harus sesuai fakta jangan belum terjadi sudah berkoar-koar belum juga terbukti hehehe ngeri ngeri tapi sayang cuma bacotnya saja yang besar ngimpi ya pacik emang dana jadi jaminan bisa jadi kekuatan sepak bola Asia ASEAN aja masih ngos-ngosan hehehe lebih baik jangan mimpi dan banyak bicara ASEAN saja masih dibawah Vietnam dan Thailand Indonesia pun sudah jauh menatap terbang tinggi ke level dunia Malaysia sudah lama merasa paling kaya tapi level Asia belum dikasai tapi mau menguasai Asia kalau dengan uang Malaysia langsung bisa jadi penguasa Asia hehehe bisa mati ketawa mimpi tidak ada yang larang jangan lupa bangun dari tidur dan mimpi hiburlah diri kalian selama kegagalan dan kegagalan belum menjadikan diri kalian menjadi gila mantap jadikan tim nasi Malaysia bisa terbang ke langit hingga 70 kali dalam sehari guys bagus lanjutkan kesombongan tak ada henti hehehe mimpi loh kejauhan tong bangun bangun mimpi loh kemarin Malaysia gagal piala Asia U20 katanya targetnya bukan Asia tapi dunia sekarang kok beda lagi ucapannya mau aneh tapi itu Malaysia negeri para pemalas yang tidurnya dininabobokan dongeng kehebatan tong kosong nyaring bunyinya terlalu banyak omong bukti kosong rojak rojak ente ente halu kok gak habis habis aduh menghayal sih boleh boleh aja hehehe tapi yang nyata gak ada yang lolos suaranya baik gede ini ketua farm nanti ujung ujungnya membeli hehehe kebanyakan ngacok jadinya gak heran kalau kaya lanteng gak tinggi hehehe hehehe bukan level asian kok gak lolos kualifikasi Asia ketinggian ngimpinya ini Malaidas negeri paling parah di dunia banyak omong kosong aja kenyataannya gak ada buktinya kenapa tambah hari tambah parah angan-angannya hehehe biarin aja ngimpi tinggi Malaidas jangan dibangunin hehehe hehehe diain aja biar mereka senang dengan angan-angannya hehehe gak sekalian muasain dunia tanggung amat hehehe hahaha selepel Asia tapi gak lolos piala Asia di semua umur hehehe emang lawak Malaysia nih negara paling sibuk hahaha sibuk iri dengan kemajuan Indonesia hahaha bolehkah saya dan warga satu kecamatan ikut ketawa boleh Malaysia bikin bosan selalu kabar hock jangan percaya omongan admin kenyataan beza jelas-jelas Malaysia lagi banyak menghayalnya nah itu baru ambisi jangan cuma mau naikkan ranking hanya buat turnamen kampung hehehe muasai Asia hebat itu tania Malaysia tapi gimana mau muasai Asia kalau ikut piala Asia aja gak lolos hehehe gak apa-apa guys dia itu sedang berhalusinasi ingin muasai ASEAN dan Asia wow wei wei bangun tidur mulu jadi mimpi mulu dong hehehe 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 males dengar ocehan Malaysia hehehe ketinggian cita-cita bahaya re hehehe jangan menghina biarin mereka ngimpi dulu hehehe banyak kali ceritalah Malaysia nih mudikan sajalah dulu baru rencana sudah kuar-kuar mimpi upin-ipin semoga benar dan bukan hanya hocks seperti yang udah-udah hehehe hehehe habis juara turnamen panjat pinang level piala kemerdekaan sekelas tujuh belasan mimpi mau juara Asia hehehe lolos Asia aja belum yang senior-junior dah sekapar mau kuasai Asia tebalap era yang ada mimpilah setinggi langit jangan bangun-bangun nanti hilang mimpinya setelah menjuarai piala Merdeka si Hamidin melanjutkan kehaluannya untuk menghibur hati yang galau dan frustasi karena gagal di putaran pildun halusinasi media Malaysia makin tak terkontrol ngeri banget hehehe wow hebat harimau Malaya mau jadi top Asia emang hebat sekarang HM dah bisa kalahkan Brunei dan Timur Leste hebat cara mengalihkan perhatian penggemar dari tuntutan mundur besar selera dari negara hilangin ke Malaides kalau mimpi jangan ketinggian nanti kalau jatuh sakit hehehe mantap nih Malaysia menguasai Asia guys ngeri guys coba undang di piala Merdeka Uzbekistan Jepang Korea Selatan Arab Saudi Australia Thailand dan Vietnam nah itu baru seru ngeri emang negara tetangga kami semangat buat pemimpin farmnya Datuk Hamidin teruslah bermimpi yang tinggi saudaraku mimpi kok keterusan padahal tidak tidur yang sekarang kualifikasi piala Asia tidak mampu lolos Malaysia terus masih sibuk ngurusi sepak bola Indonesia yang menjadi juara grup berhak mengikuti pesta final piala Asia tahun depan di China Malaysia kapan nunggu matahari terbeda di barat hehehe sombong dulu nangis di belakang dulu gembar-gembor yang diunggulkan AFF sekarang nangis tidak masuk piala Asia dan sekarang ingin menguasai piala Asia sekecamatan hehehe dapat sentikan dana mereka langsung jadi kuat hahai lucu sekali hehehe dapat sokongan dana besar dari kasino bola sepak harus maju dong masa harimau Melayu cuma selepor timul Leste Malaysia hanya tiru-tiru Indonesia ASEAN bukan target tapi gak pernah masuk atau lolos AFC maupun Pildun 500 miliar gaji pemainnya jangan beradul kok wah lama-lama bisa gila loh jika terkena mental seperti itu bukan satu orang aja tapi hampir setengah rakyat di negara karena pada saat ini mereka bingung apalagi yang bisa mereka banggakan di negaranya selain gedung gembar Petronas dan upin-upin selain itu gak ada coba kalau ada yang kalian tahu bisa disebutkan karena yang saya tahu hanya doa itu saja Hamidid pemimpi yang baik dan konyonya pemimpin tertinggi Malaysia mempercayai mimpi ini cukup kita ketawa saja bahasa guyonan upin-ipin dan jajit hehehe saya tidak menyarankan untuk menghina atau menghujat negara lain karena sejatinya mereka juga saudara kita jangan lupa di like dan subscribe salam olahraga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih